Intro Halo Assalamualaikum teman-teman Balik lagi di channel Purnomontes Series Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan Merangkum Dongwa Sisingji Season 6 Versi Manhua 412 ya guys Dan langkah baiknya Teman-teman juga nyimak episode-episode sebelumnya Biar tahu cerita selengkap-lengkapnya Kalian bisa cek playlist di deskripsi ya Dan gak usah berlama-lama lagi Langsung saja Gas cuy Di episode sebelumnya Diperlihatkan Bailang yang berhasil menemukan Shoyu Dan ia pun bersiap akan baku hantam dengan Yihu guys Bailang pun langsung mengeluarkan jurusnya Yaitu badai gigitan serigala Dan serangan tersebut tampaknya Langsung menggores beberapa tubuh dari Yihu Yihu pun sedikit heran dengan kemampuan Bailang yang semakin kuat Bicaranya juga semakin lancar Dan bisa memberi nama untuk jurusnya sendiri Dan Bailang pun terus mencakar Yihu dengan ganasnya Ia bertekad tak akan kalah dengan Yihu Demi Shoyu Tapi tentu saja tak semudah itu Yihu pun juga tak mau kalah Apalagi kemampuannya saat ini juga sangat jauh berbeda daripada waktu itu Ia pun juga bertekad tak akan membalas kekalahannya tempoh dulu Ia kemudian langsung membalas dengan menyikut Bailang dengan keras Akan tetapi Bailang juga mati-matian untuk tak akan kalah Ia pun langsung menyerutuk Yihu Pertarungan yang sangat sengit antara dua siluman bertaring ini Masing-masing mereka ingin membuktikan siapa yang bisa mengalahkan musuhnya duluan Melihat pertarungan yang semakin serius itu Shoyu pun langsung berteriak agar mereka jangan bertarung lagi Karena kalau diterus-teruskan Jelas saja mereka berdua akan mati Akan tetapi tampaknya teriakan Shoyu tak digubris oleh mereka Yihu pun berkata kepada Bailang Kalau waktu itu dia bisa mengalahkannya Karena tekad dan tubuh yang kuat Tapi saat ini Yihu pun punya tekad yang juga sangat kuat Dan tubuh yang jauh lebih kuat juga Demi Shoyu Dia juga akan mengalahkan Bailang Hingga akhirnya Yihu pun mencekik Bailang Dan langsung membantingnya ke tanah guys Shoyu yang melihat itu pun semakin kesal dan berteriak Cukup Ia mengatakan kalau mereka tak perlu melindunginya Shoyu bukan melik mereka Dan ia berat memutuskan sendiri Dan ia ingin mereka berdua pergi saja dari hadapannya Dan mendengar cewek yang dicintainya begitu kesal seperti itu Tiba-tiba Yihu pun berhenti guys Dan demi Shoyu ia pun mengampuni Bailang Dan lagi pula ia juga merasa kalau Bailang tak akan bisa mengalahkannya Dan Yihu berkata kalau Bailang tak terima Mereka bisa bertarung di lain waktu Melihat hal itu Bailang pun akhirnya merasa Kalau Yihu memang tidak melakukan apapun kepada Shoyu Bahkan bisa-bisanya Yihu percaya pada Yihu Kalau begitu aku juga ucap Bailang dalam hati Shoyu pun tampak sangat senang melihat rekan-rekannya saat ini berhenti bertarung Dasar kalian ini bertarung seperti itu demi aku membuatku tidak enak Ucap Shoyu Ia pun sangat bersyukur melihat Yihu yang sudah nurut dan Bailang yang sudah datang Sehingga mereka bisa sama-sama lagi guys Akan tetapi tiba-tiba muncullah sosok iblis yang sangat kuat dari belakang Shoyu Dan ternyata itu adalah dewa kuno guys Yihu dan Bailang pun langsung terbelalak melihatnya Sedangkan Shoyu ia pun juga tak menyangka tiba-tiba ada dua tangan yang muncul dari balik kepalanya Dan Belum saja Shoyu meluapkan kekagetannya Tiba-tiba saja ia sudah disekap dengan sangat erat sekali Dan seketika tubuh Shoyu pun berubah menjadi api yang sangat besar Yang berangsur-angsur berkumpul menjadi satu di kepalan tangan dewa kuno itu Senang bertemu denganmu Api pencipta dunia yang membawakan keajaiban tanpa batas Ucap Yuan Zitianzun Sambil merubah sosok sang sutra Menjadi berbentuk api teratai abadi Terlihat wajah dewa kuno itu tersenyum licik Dan dengan bangganya saat ini ia berhasil mendapatkan harta yang ia idamindamkan selama ini Dan ia tak menyangka ternyata sang kitab suci jauh lebih lemah dari yang ia bayangkan Melihat hal itu Bailang dan Yihu pun sangat marah sekali Mereka berdua pun langsung melompat dan bersiap menyerang dewa kuno secara bersama-sama Akan tetapi dewa kuno disitu tenang-tenang saja Ia pun dengan mudahnya hanya menggerakkan tangan kirinya Ia langsung mengeluarkan jurus panah penderitaan Yang langsung membuat Bailang dan Yihu terpental guys Yihu dan Bailang pun sangat kaget Panah-panah tersebut sangat banyak dan cepat sampai tak terlihat Yang tiba-tiba langsung menembus tubuh mereka berdua Dan tak hanya itu Di tengah-tengah mereka kebingungan atas luka yang ia alami Tiba-tiba Boom Panah-panah tersebut tiba-tiba meledak Yang membuat Yihu dan Bailang langsung terjatuh dan berdarah-darah guys Dan dewa kuno berkata Kalau mereka pasti tak bisa berdiri lagi setelah mendapat serangan itu Dewa kuno kemudian segera menyimpan sang sutra ke dalam tubuhnya Karena memang sang sutra itu tak bisa untuk langsung dimakan Dan dia akan membawanya dulu ke daratan seberang Bailang pun dengan sekuat tenaga mencoba untuk berdiri Akan tetapi rasa sakit yang diakibatkan panah penderitaan tadi Sungguh sangat luar biasa Bahkan ia pun tak bisa mengendalikan tubuhnya sendiri saat ini Dan terlihat dewa kuno pun tampaknya akan pergi dari situ Tapi tiba-tiba Ternyata Yihu pun masih bisa berdiri Walaupun dengan tubuh yang berdarah-darah Dan ia berkata Jangan pergi Dan ia juga mengancam Sebelum dewa kuno melepaskan Shouyu Jangan berpikiran untuk pergi dari situ Sin kemudian beralih di jalur ibis Disitu siluman laba-laba berkata Kalau waktu itu Saat rombongan Biksu Tong melewati kota serang laba-laba Hei Si ingin memakan Biksu Tong Akan tetapi gagal Hingga akhirnya Biksu Tong pun mengingat Kalau di depannya adalah putri Hei Si Yaitu Bae Si Dan Wuching pun mengatakan Kalau Bae Si mempunyai kesan yang anggun dan polos Pasti hatinya juga baik Disitu Bae Si mengatakan Kalau dari kejauhan Ia sudah melihat jenderal jahat itu Mau mencelakai rombongan Biksu Tong Jadi ia mendekat secara perlahan Dan memasang jaring untuk menangkapnya Dan Biksu Tong pun berterima kasih kepadanya Dan segera pamit untuk melanjutkan perjalanannya lagi Dan Bae Si pun segera mempersilahkan Biksu Tong Untuk segera lewat Tapi tiba-tiba Wuching pun merasakan dengan instingnya Kalau di depan masih ada jebakan Dan ia pun segera menyuruh gurunya Untuk segera berhenti Wuching pun langsung memeriksa dengan pasirnya Dan benar saja guys Terlihat tepat di depan Biksu Tong Ada jebakan jaring-jaring yang menjadi terlihat Gara-gara terkena pasir Wuching Sedangkan Bae Si pun tampak agak panik Melihat hal itu guys Biksu Tong berkata Untung saja ada Wuching yang sangat hati-hati Kalau tidak Nasib mereka pasti akan sama Seperti jenderal selatan kemarin Wuching pun langsung mengeluarkan Topan lautan pasirnya Untuk menghancurkan semua jebakan Jaring laba-laba dari Bae Si guys Terlihat Bae Si pun kaget Sehingga ia pun mengakui Kehebatan rombongan Tansan Zhang Dan sepertinya ia kali ini Tak bisa makan besar lagi Tapi untung saja Ia sudah punya satu tangkapan Yaitu jenderal selatan Dan ia pun segera mengambilnya Dan sudah kepalang tanggung Ia pun menjelaskan kepada Biksu Tong Agar jangan salah paham Dia sebenarnya tak ingin mencelakai mereka Akan tetapi Ia hanya ingin makan Apa kau mengerti Betapa menderitanya Saat kelaparan ucarnya Wah emang dasar sih Semua siluman di jalur iblis Sangat suka makan guys Mendengar hal itu Biksu Tong pun langsung Memberikan nasihat kepada Bae Si Kalau memakan orang itu Sama saja mencelakai orang lain Karena sebenarnya Rasa lapar itu berasal dari pikiran Bukan tubuh Maka makan saja Itu tak akan bisa memuaskanmu Ucar Biksu Tong Hihi ucapanmu sangat menarik Pantas saja Hei Si menyukaimu Sampai jumpa lagi Ucap Bae Si sambil ia kabur Dengan membawa Jenderal Selatan gulung guys An San Zhang pun melarang Murid-muridnya Untuk jangan mengejar Dan ia menyuruh Wuching Untuk menyelidikinya sebentar Disitu Wuching menjelaskan Kalau Bae Si berbeda dengan Hei Si Dia tak memiliki sara yang tetap Akan tetapi berpindah kemana-mana Dan dilihat dia sudah membuat jebakan Seperti itu Sepertinya ia memang sudah mengincar Rombongan Biksu Tong Dan Biksu Tong pun meminta semuanya Untuk lebih berhati-hati Dan ia mengajak untuk segera Melanjutkan perjalanan Karena ia juga merasa Kalau ada sesuatu yang terjadi Di depan sana Sin beralih memperlihatkan Kembali pertarungan yang sangat sengit Antara Wuching dengan Raja Siluman Kerbau Terlihat Wuching pun terus-terusan Mencoba menyadarkan New Moran Dari pengaruh Siluman Parasit Akan tetapi tampaknya Tak ada gunanya guys Karena Siluman Kerbau Tak mendengar apapun Siluman Parasit menyuruh Siluman Kerbau Untuk terus mengajar Wuchong Wuchong pun menjadi kesal Dan ia mencoba untuk menyerang Siluman Kerbau itu Tapi tanpa ampun Raja Siluman Kerbau itu pun Dapat memukul Wuchong Dengan sangat keras Hingga Wuchong terbanting ke tanah Dan tiba-tiba Dari arah Wuchong terjatuh Tiba-tiba terlihat Mata yang menyala-nyala Dan menyeramkan Dan ia mengatakan Kalau ia tak akan sungkan lagi Dan jiwa keraraksasa Wuchong pun marah Dan berubah wujud Menjadi keraraksasa Akan tetapi tampaknya Raja Siluman Kerbau Juga sudah bersiap Untuk menyerang Wuchong Dari atas Dan Boom Terlihat mereka pun Adu kekuatan Dan saling meremas tangan Yang lain Tapi sayangnya Sin beralih memperlihatkan Yi Hu Yang dengan susah payah Berdiri Dewa kuno pun tak menyangka Kalau Yi Hu Masih bisa berdiri Seperti itu Yi Hu pun dengan Sisa kekuatannya Menyuruh agar Dewa kuno Untuk segera menyerahkan Xiaoyu Disitu Dewa kuno pun kesal Dan ia mengingatkan lagi Kalau ialah yang telah Membangkitkan kekuatan Yi Hu Seperti ini Yi Hu pun mengerti hal itu Tapi itu bukan berarti Kalau ia mau menjadi Pelayan Dewa kuno Dan Yi Hu tetap bertekad Kalau tak akan membiarkan Sang Dewa kesesatan itu Mendapatkan kemauannya Mendengar hal itu Dewa kuno pun hanya tersenyum Karena ia menganggap Yi Hu hanyalah makhluk Sekecil butiran debu Yang tak pernah tahu Langit seberapa tinggi Kita bukan orang yang berada Di tingkat yang sama Ucar Dewa kuno Dengan sombong Ia mengatakan Kalau ia adalah Dewa dari Dewa Yang merupakan sumber Ketamakan Kebodohan dan nafsu Dan keagungannya Tak bisa dibayangkan Oleh seluman Seperti Yi Hu Dan bayi lang guys Di mataku Kalian hanya bayi kecil Ucar Dewa kuno Meremehkan mereka guys Yi Hu yang mendengar itu pun Sangat kesal Dan ia mengatakan Kalau jujur Ia tidak tahu Apa hebatnya Dari Dewa sesat itu Apa yang telah dilakukannya Untuk dunia Dan itu semua Tak ada urusannya Dengan dirinya Pokoknya Kalau kau melukai Yuyu Aku akan membunuhmu Teriak Yi Hu Dengan sangat marah Seketika ia pun Mengeluarkan jiwa Harimau terkuatnya guys Dan langsung Menyerang Dewa sesat itu Akan tetapi Dewa kuno itu pun Langsung mengeluarkan Hujan panah Penderitaan lagi Dan dengan sekuat tenaga Yi Hu pun Menahannya Hanya dengan tubuhnya Dan sekali lagi Panah itu pun Langsung meledak Membuat Yi Hu pun Kesakitan Dan terlempar ke belakang Bahkan terlihat Yi Hu pun Muntah darah Dengan jumlah yang banyak Dewa kuno pun Dengan sombongnya Berkata kepada Yi Hu Lihat dirimu Bahkan organ dalammu Sudah mau dimuntahkan Keluar Ia kemudian mengatakan Kalau Yi Hu Jangan menantangnya Karena bahkan Yi Hu Tidak mampu Untuk memanjat bukit ini Dan mendekatinya Akan tetapi Yi Hu Walaupun dengan ngos-ngosan Ia mengatakan Kalau Dewa kuno Jangan terlalu Percaya diri Dan dengan sekuat tenaga Ia pun langsung Berusaha Untuk memanjat bukit lagi Dan akan menyerang Dewa kuno Sin kemudian Beralih lagi Kepada Wukong Mereka terlihat Saling adu bukul Dengan sangat sengit Terlihat Siluan parasit itu Masih sangat Percaya diri Kalau Wukong Tak akan mampu Melakukan apapun Kepadanya Wukong yang diremehkan Begitu saja Jelas saja Jadi sangat marah Ia pun akan Berniat membunuh Siluan parasit Dan adik Kerbau Sekalian Seketika Ia pun langsung Membogam Kepala Raja Siluan Kerbau Dan membantingnya Ke tanah Dengan sangat keras Tapi siluan parasit itu Terus mempengaruhi Raja Kerbau Agar menggunakan Sundulan tanduknya Untuk menyerang Wukong Dan dengan cepat Tanduknya pun langsung Ia tancapkan Ke perut Wukong Dan menyeruduknya Hingga kemudian Ia melemparkan Tubuh Wukong Ke atas Sehingga hal itu Membuat badan Wukong Terluka Dan berdarah Siluan parasit pun Semakin menjadi-jadi Ia tahu Kalau posisinya Lebih menguntungkan Ia tahu Pasti Wukong Tak mudah Untuk membunuh Adik Kerbau Ia pun merasa Sangat senang Bisa membuat siluman Sekelas Wukong Bisa tersiksa Seperti ini Dan ia pun Malah curcol Kalau kehidupan Siluman parasit Sangat menyedihkan Sering tak bisa Menemukan inang yang Bagus Dan akhirnya mati Dan mereka pun Selalu dianggap Remeh oleh siluman lain Ia pun berkata Kalau siluman besar Seperti Wukong Pasti bisa mengerti Kepertiannya Wukong pun tetap Saja geram Karena memang Siluman parasit Itu sampah Siluman parasit Pun juga sangat marah Ia langsung Menyuruh Raja Kerbau Untuk segera Menusuk Wukong Dengan tanduknya Seketika Raja Kerbau Pun langsung Meluncur Menusuk dengan tanduknya Dan Krak Wukong pun Segera menangkap Tanduk itu Dan dengan amarahnya Ia pun membanting Badan Raja Kerbau Itu ke tanah Mak Bam Dan Wukong pun Langsung mendekat Badan Raja Kerbau Dan ia menyuruh Siluman parasit itu Untuk pindah Kedalam tubuhnya Saja Mendengar perkataan Wukong barusan Siluman parasit itu Pun terlihat senang Tapi ia mengatakan Kalau sudah Ditempeli olehnya Maka tak akan Bisa dilepaskan Dengan mudah Wukong yang galak Wukong yang galak itu Langsung berteriak Kalau jangan banyak Omong Mau atau tidak Dan Wukong tahu Kalau parasit itu Pasti menginginkan Tubuh yang lebih kuat Untuk dihinggapi Dan benar saja Parasit itu pun Langsung berusaha Untuk masuk ke tubuh Wukong Dan Kret Kret Dalam waktu singkat Parasit tersebut Benar-benar Masuk ke dalam tubuh Wukong guys Dan seketika Ingatan Wukong Dengan inang Sebelumnya pun bersatu Wukong melihat jelas Masa lalu Dan perasaan Neo Moren Dan ia merasa Kalau hati Neo Moren Sedikit berbeda Dengan yang ia kenal Sehingga Wukong pun Merasa aneh Dan tiba-tiba Raja Kerbau Yang ditinggal oleh Parasit itu pun Menjadi tak sadarkan diri Dan seketika Ia pun berubah Menjadi wujud normal lagi Dari sosok Raja Kerbau Menjadi wujud Nona Neo Moren Dan sedangkan Wukong Saat ini Ia pun merasa Sangat pusing Siluman parasit Di dalam Wukong Itu pun berkata Kalau Wukong Telah berbuat sangat ceroboh Demi adik kerbau Dan sekarang Sudah terlambat Untuk menyesalinya Dan siluman parasit Merasa Kalau tubuh keras suci ini Sudah menjadi inangnya Dan kehidupan parasit Saat ini Sudah berada Di puncak guys Akan tetapi Wukong dengan galak Mengatakan Kalau parasit Jangan terlalu cepat Senang seperti itu Dan Wukong pun Tiba-tiba Melompat-lompat Entah mau pergi kemana Hal itu pun Membuat parasit panik Kau mau apa Ucarnya Bukan apa-apa Hanya akan berendam Air panas Bersamamu saja Jawab Wukong Santai Sambil ia akan Melompat Dan jatuh Kelautan lahar Panas Dan Boom Wukong pun Langsung menyelam Dan berenang Di kedalaman Laut lahar itu Guys Parasit itu pun Jadi sangat panik Hei Sebentar kakak Wukong Panas sekali Lava ini Akan membakar kami Teriak parasit itu Sambil berlahan-lahan Tubuhnya musnah Dan sayang sekali Kehidupan puncaknya Ternyata hanya Sesingkat ini Dan setelah parasit itu Maudiar Wukong pun langsung Melompat ke permukaan Dan langsung berubah Menjadi wujud normal lagi Dijelaskan Kalau memang Tubuh baja Abadi Wukong Bisa menahan Panas yang luar biasa Sebesar apapun Wukong pun langsung Memindahkan tubuh Neo Moran Ketempat yang aman Terlihat Neo Moran pun Belum tersadar Dan diam-diam Wukong memperhatikan Wajah Neo Moran Dan Wukong pun Merasa Kalau saat Neo Moran Tak bicara seperti ini Sebenarnya Wajahnya lumayan manis Katanya Jeje Dijelaskan Kalau sosok raja Siluman Kerbau Adalah kakak yang dia buat Untuk melindungi dirinya sendiri Karena dia selalu Sangat kesepian Wukong pun teringat Saat hatinya Terhubung dengan Adik Kerbau Ia jadi melihat Beberapa hal Yang dulunya Tidak ia perhatikan Dan ia pun Langsung mengambil Tongkat emasnya Karena saat ini Tak ada waktu lagi Untuk mempedulikan Neo Moran Dan Wukong pun Merasa Di depan sana Tiba-tiba ada Kekuatan yang sangat besar Yang tak pernah ada Perasaan seperti ini Sebelumnya Dan ia pun Akan bersiap Untuk melanjutkan Perjalanannya Sin kemudian Beralih lagi Memperlihatkan Yihu Yang saat ini Diajar habis-habisan Lagi oleh Dewa Kuno Dan ia pun Lagi-lagi Terkena ledakan Panah yang meledak-ledak Sehingga Membuat tubuh Yihu pun Mengeluarkan Darah yang Begitu banyak lagi Dan walaupun Ia pun terjatuh Lagi Tapi ia pun Pantang menyerah Dengan sekuat tenaga Ia pun mencoba Untuk bangkit lagi Terlihat Dewa Kuno pun Cukup salut Dengan Yihu yang Lumayan tahan Banting Yihu yang sudah Mengeluarkan Banyak sekali Tenaganya itu Akhirnya Ia bisa mendaki Bukit itu Bukit yang sama Dewa Kuno Menginjakkan kakinya Walaupun Ia tak menyangka Akan sesulit itu Tapi akhirnya Ia pun bisa Melakukannya Ia itu Berdiri sama tinggi Di depan dewa Dari dewa itu Sedangkan Dewa Kuno pun Hanya tersenyum Kecut Dan ia lagi-lagi Meremehkan Yihu Ia menganggap Saat ini Yihu sudah Tak bisa Melakukan Apa-apa lagi Dengan luka Yang dideritanya Dan terlihat Yihu pun Berdiri saja Sudah tak sanggup lagi Melihat hal itu Dewa Kuno pun Akan mengantarkan Yihu untuk Pergi ke alam baka Tapi tiba-tiba Waaaa Tak disangka Yihu pun Mencakar Dewa Kuno Hingga ia terpental Dan ia berteriak Walaupun saat ini Ia hampir Tak punya kekuatan lagi Tapi masih cukup Untuk membuat Dewa Kuno Merasakan serangan Terakhirnya Dan Cerita pun Bersambung Oke teman-teman Terima kasih Sudah nyimak Loh cerita kali ini Sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa Terus dukung channel ini Akan terus berkembang ya Dan sampai jumpa Di episode selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax